Pemfrop Jawa Tengah melepas keberangkatan seribu pemudik gratis di stasiun Pasar Senen Jakarta. Mudik gratis menggunakan kereta api ini jadi salah satu layanan yang disediakan Pemfrop Jateng di masa libur lebaran 2024. PJ Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana melepas langsung keberangkatan para pemudik dalam program Mudik Gratis 2024. Sebanyak 1.088 pemudik diberangkatkan melalui dua rangkaian kereta api di stasiun Pasar Senen Jakarta pada hari Minggu. Keberangkatan pertama pada pukul 12 siang menggunakan delapan gerbang kereta api Jakart Ingkir. Dan keberangkatan kedua pada pukul 16 lewat 50 menit menggunakan kereta api menoreh. Kita laksanakan di stasiun Senen dan alhamdulillah tadi kami sudah temui mereka untuk kegiatan hari ini ada dua rangkaian yang akan dilakukan. Rangkaian pertama jam 12 ini dengan menggunakan kereta api Jakart Ingkir. Ada delapan gerbong dengan kapasitas adalah 512 pemudik. Layanan Mudik Gratis ini diketahui oleh para peserta melalui iklan di media sosial. Sama ini temannya, sama teman berdua saja. Tahu infonya kita lihat dari Instagram, dari akun penghubung Jateng. Pemprov Jateng juga telah melepas keberangkatan mudik gratis menggunakan armada bus pada Sabtu kemarin. Selain untuk memudahkan warga, program ini juga bertujuan untuk mengurangi kemacetan. Sini Permadi, Anggi Mendarwan, Kompas TV, Jakarta.